Pemirsa Pihak Nasional Hospital Surabaya memecat perawat yang diduga melecehkan pasien rumah sakit. Sebelumnya viral di media sosial, pasien mengaku dilecehkan perawat saat menjalani pemulihan dari operasi yang dijalankannya. Pihak Nasional Hospital memecat perawat yang diduga melecehkan seorang pasien perempuan. Korban mengaku dilecehkan saat menjalani masa pemulihan dari operasi. Pihak rumah sakit menyerahkan kasus ini di proses secara hukum. Manajemen telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dengan memberhentikan secara tidak hormat dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun disiplin tenaga kesehatan. Sebelumnya video rekaman pasien yang mengaku dilecehkan viral di media sosial. Dalam rekaman, perawat sempat meminta maaf namun tidak mengakui secara jelas tudingan yang ditujukan pada dirinya. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Tim Liputan, Metro TV Dapun Bersa tidak menunggu lama satu hari setelah laporan korban, petugas Polrestabes Surabaya menangkap perawat yang diduga melecehkan pasien di National Hospital Surabaya, Jawa Tibur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Reno Reksa dari MAPOS Restabes Surabaya. Reno, selamat siang bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan dari kasus ini dan bagaimana tanggapan dari pelaku ketika diamankan oleh pihak kepolisian. Reno. Marvin dan Ajeng, Jumat 26 Januari 2018 pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Barat berhasil menamankan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap salah seorang pasien di National Hospital Kota Surabaya. Sebelumnya di tanggal 25 Januari 2018 pihak kepolisian setempat ini sempat melakukan pemeriksaan di kediaman dari salah seorang terduga pelaku pelecehan seksual dengan inisial ZA ini di kawasan